Halo Sobat Pula, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pekita AC Milan Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini Agar Sobat Pula tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu Forza Milan Update transfer AC Milan, klub elit Liga Italia itu memboyong fullback berusia 17 tahun dari klub Hungaria Giori ATO FC Keberhasilan AC Milan menerkan posca 17 tahun tak membuat mereka berhenti pada bursa transfer pemain Amunisi pertahanan baru AC Milan yang baru berusia 17 tahun itu ialah Milos Kerkors Pemain yang berposisi natural sebagai fullback kiri itu merapat ke San Siro Dimana sebelumnya sempat dikabarkan jadi buruan utama Juventus Dilansir dari laman Sempera Milan, Rosendree tak mengumumkan beberapa nominal yang mereka keluarkan untuk Milos Kerkors Kabarnya, pemuda 17 tahun itu dipinang AC Milan untuk menjadi pelapis Theo Herales di posisi fullback kiri permainan AC Milan Milos pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Giori ATO FC yang telah menyupportnya untuk bisa berkarir bersama AC Milan Saya sangat berterima kasih kepada para pelatih saya di Giori, terutama Peter Stock dan Sandor C1 Karena telah memimpin karir saya sejauh ini untuk menemukan posisi dimana saya bisa mendapatkan hasil maksimal dari diri saya Terang Milos Diprediksi, pemain 17 tahun itu akan diberikan kesempatan untuk berlatih bersama tim Primavera AC Milan Lebih dulu sebelum nantinya diproyeksikan masuk ke tim utama Update transfer AC Milan lainnya, AC Milan tak ingin berhenti sampai di situ dalam usaha mereka memboyong amunisi baru Raksasa seri A AC Milan dikabarkan sudah membuka pintu komunikasi dengan Joseph Guardiola Untuk membahas potensi kepindahnya ke San Siro menggantikan Stefano Bioli Seperti yang diketahui, dalam beberapa musim terakhir Milan terus berusaha untuk bisa bangkit lagi Dua musim terakhir, usaha mereka membuahkan hasil Investasi Milan berbuah manis dengan kombinasi pemain muda dan tua, Rossoneri tampil api di seri A Mereka mampu bangkit musim lalu, dan sekarang ini Milan disebut sebagai salah satu kandidat kuat peraih Skudeto AC Milan memang belum berhasil meraih Skudeto Mereka juga belum meraih target aslinya, yakni kembali masuk ke Liga Champion Namun hal tersebut tak menghalangi niat pemilih AC Milan, yakni elite management, untuk merancang proyek mereka berikutnya Mereka disebut ingin membawa Rossoneri melangkah ke level yang lebih tinggi Untuk itu, Milan disebut mulai merencanakan mencari pelatih yang lebih hebat ketimbang Stefano Bioli Menurut laporan dari Don Balon pekan lalu, Rossoneri akhirnya membidik nama bos Manchester City Josep Guardiola Kini ada kabar terbaru terkait keterlarikan AC Milan pada Josep Guardiola Rossoneri disebut sudah menghubungi pihak pelatih asal Spanyol tersebut Kabar tersebut diklaim oleh Diario Gull Bahkan, laporan itu menyebutkan pihak Guardiola memberikan isyarat positif usai mengelar pembicaraan meski secara informal Media itu menyebut Guardiola menyukai ide untuk gabung dengan sebuah klub yang diisi pemain-pemain muda Dan memiliki proyek yang menarik Ia tampak tertantang untuk meraih kesusahan di Italia Setelah sebelumnya sudah meraih banyak gelar di Spanyol, Jerman, dan Inggris Akan tetapi, Guardiola saat ini masih belum terburu-buru pindah ke Milan Sebab, ia masih ingin memenangkan trofi Liga Champion bersama Manchester City Selain itu, Guardiola juga baru saja menaikkan kontrak baru Ia baru akan pisah dengan City pada musim panas 2023 mendatang Laporan itu juga mengklaim Joseph Guardiola mulai saat ini akan mengikuti perkembangan di AC Milan AC Milan ngotot mempilih striker Borussia Dortmund, Erling Brodhallen Namun, ambisi Roseneri mendapatkan bomber asal Norwegia itu diprediksi kecil kemungkinannya Dalam setahun terakhir, bomber 20 tahun itu memang jadi properti panas di Bursa Transfer Semua itu terjadi karena Holland mampu menunjukkan ketajamannya sejak main bersama L.B. Salzburg pada baru musim 2019-2020 Ketajamannya tersebut membuat Dortmund meminangnya di Bursa Transfer musim dingin 2020 Bersama Dortmund, performa impresif Holland sama sekali tidak mengalami penurunan Bahkan, dia makin matang dan mampu jadi tumpuan gol di Borussia Musim ini, Holland sudah menyumbang 21 gol dari 20 penampilannya bersama Dortmund Melihat ketajaman seperti ini, klub mana yang tidak kepincut Wajar jika klub sekelas Real Madrid, Barcelona dan Chelsea berhubung tanda tangannya Milan juga ikut-ikutan, terlebih klub kota modo itu memang tengah mencari penyerang berkualitas Untuk menggantikan peran Jelatan Ibrahimovic yang mulai termakan usia Namun, pakar transfer asal Italia Fabrizio Romano menyebutkan kemungkinan Milan mendapatkan Holland sangatlah kecil Bagi Holland, saya akan mengatakan negosiasi ini adalah situasi yang rumit Bukan hanya untuk Milan, tapi untuk klub lainnya Tutur Romano dilansir dari Semper Milan Holland juga merasa sangat bahagia dengan karyanya bersama Dortmund Dia sangat bahagia, dia baru berada di sana 1 tahun Dia bermain di Liga Champion mencetak gol dia senang dengan proyek yang dibangun oleh klub Ujarnya lagi Pindah setelah 1 tahun bukanlah pilihan cerdas baginya Dia juga mempunyai klausel 75 juta euro pada 2020 yang bisa menghasilkan uang baginya dan agennya Saat ini, saya pikir sangat sulit bagi Milan untuk membeli Holland di musim panas nanti Tapi bukan hanya Milan, klub lain juga Jika ingin Holland, setiap klub harus membayar 100 juta euro Ini benar-benar sangat rumit Dia menegaskan Perburuan pemain terus dilakukan pihak AC Milan Negosiasi pun dilakukan untuk mendapatkan pasokan pemain anyar Namun negosiasi tak selamanya berjalan mulus Bahkan, masih ada ditemui kebuntuan walau sebenarnya hanya berupa perpanjangan kontrak Negosiasi kontrak baru antara Gianluke Donnarumma dan pihak AC Milan Hingga saat ini masih mengalami kebuntuan Agen Donnarumma Mino Rayola Dikaparkan meminta gaji lebih besar untuk keeper berusia 21 tahun tersebut Gianluke Donnarumma saat ini sedang memasuki periode akhir dalam masa kontraknya di AC Milan Kontrak Jijio Saban Akrad Donnarumma bakal berakhir pada 30 Juni 2021 AC Milan ingin mempertahankan Donnarumma dengan memberikan kontrak baru kepada pemain kelahiran Gastele Mordistabia tersebut Melansir dari Football Italia, Senin 1 Februari 2021 Pihak AC Milan menawarkan kontrak baru bernilai 7 juta euro per musim plus bonus kepada Donnarumma Namun, negosiasi soal kontrak baru Gianluke Donnarumma hingga kini belum menemui titik terang Menurut laporan Correa della Sera Salah satu penyebab buntunya negosiasi kontrak baru Donnarumma adalah perihal gaji Mino Rayola selaku agen Donnarumma dilaporkan terus meminta gaji 10 juta euro per musim Untuk penjaga gawang timnas Italia itu Pelatih sepak bola Bolokna, Sinisa Miharlovic, melantarkan komentar kocak soal Zlatan Ibrahimovic Usai timnya dikalahkan AC Milan di Sera Liga Italia 2020-2021 Pada Sabtu 30 Januari 2021, Bolokna memang menjamu Asimla di Stadion Renato Dalara Di pertandingan tersebut, Tuan Rumah menelan kekalahan tipis dengan skor 1-2 Setelah laga, pelatih Bolokna yang bernama Sinisa Miharlovic memberikan komenternya terkait pertandingan tersebut Namun, ia juga membicarakan soal Zlatan Ibrahimovic Saya merasa kami tidak pantas untuk kalah Kami telah berjuang dan mereka malah mendapatkan 2 penalti Semua bola mengarah ke Ibra Ujarnya seperti dilansir dari Semper Milan Kalau kami punya Ibra, kami bisa menang 3-0 Kami menciptakan 3 atau 4 peluang Dan sama sekali tidak bisa mencetak goal Untungnya kami selalu yakin sampai akhir kami harus bangga tutupnya Tampaknya, Miharlovic yang memang sudah lama berteman dengan Zlatan Ibrahimovic Melihat bahwa sahabatnya itu selalu mendominasi laga mereka Sehingga, ia merasa kalau Ibra bergabung dengan Bolokna Mereka bisa menang atas 9 dengan skor yang tak tanggung-tanggung Yaitu 3-0 Dengan kemenangan 2-1 tersebut AC Milan sukses mempertahankan posisi di puncak kelasemen serial Liga Italia 2020-2021 Sebaliknya, Bolokna terpuruk ke posisi 13 dengan raihan 20 poin AC Milan bisa gundah gulana Sang striker Zlatan Ibrahimovic Masih bisa dikenai hukuman panjang Jika terbukti bersalah melakukan pelajaran rasial kepada penyerang Inter Milan Romelu Lukaku Ibra digabarkan bisa dihukum larangan tampil hingga 10 laga Komisi Disiplin telah memberikan hukuman masing-masing larangan satu pertandingan di ajang Coppa Italia Tapi, hukuman tersebut sudah otomatis karena Zlatan Ibrahimovic mendapatkan kartu merah pada laga itu Lukaku juga kena sanksi larangan pertandingan karena telah memiliki akumulasi kartu kuning Yang sudah memenuhi syarat untuk hukuman tersebut Federasi Sepak Bula Italia telah membuka investigasi atas insiden itu Untuk melihat apakah tindakan lebih lanjut diperlukan Dan akan melihat rekaman video serta laporan wasit Lantaran pertandingan digelar tanpa penonton Mikrofon dapat menangkap siapa yang mengatakan apa dengan lebih jelas Menurut surat kabar LAS Tampa Seperti dikutip dari Football Italia Sabtu 30 Januari 2021 Ibrahimovic beresiko mendapatkan hukuman lebih serius hingga 10 pertandingan Jika dia terbukti bersalah menggunakan penghinaan rasial Hukuman itu akan berlaku untuk pertandingan Serie A dan Coppa Italia Kata-kata yang menjadi sorotan dan dipertanyakan adalah Saat Zlatan Ibrahimovic menyinggung-nyinggung soal voodoo dalam teriakannya kepada Romelu Lukaku Ibrahimovic dan Lukaku adu mulut pada derby Milan Ketika waktu pertandingan di babak pertama perempat final Coppa Italia itu berjalan sekitar 44 menit di San Siro Dari beberapa rekaman dan konfirmasi media internasional Ibrahimovic jadi sosok yang memprovokasi terlebih dahulu Zlatan memulai dengan menyebut Lukaku seekor keledai Lukaku lalu membalas dan mengajaknya ribut Setelah itu Zlatan langsung menyinggung soal voodoo Asimovic meyakini kata voodoo terkait dengan Lukaku yang menolak kontrak baru ketika dia di Everton Waktu itu pemegang saham utama de Toves Farhad Mosiri mengatakan dia melakukannya karena pesan voodoo Kami menawarinya kesepakatan yang lebih baik daripada Chelsea Dan akhirnya datang ke Finch Farm untuk menandatangani kontrak Robert Alston kepala eksekutif Everton ada di sana Semuanya sudah siap ada beberapa reporter di luar Lalu dalam pertemuan itu Rom menelepon ibunya Kata Mosiri dikutip dari Metro Dia bilang dia sedang berziarah di Afrika Atau di suatu tempat dan dia punya voodoo Dan dia mendapatkan pesan bahwa dia harus pergi ke Chelsea katanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!